Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali di vlog kali ini Kita masak opor ayam dan ayamnya utuh teman-teman Aku jarang sekali loh masak ayam utuh Dan bumbu opornya, bawang merah besar, daun jeruk, serai, kaldu ayam, daun salam Ini aku pakai jahe bubuk secukupnya Bawang putih, lengkuas, kemiri, merica, santan Dan ini kunyitnya juga pakai yang sudah jadi Terus kita sunrise kunyitnya Yuk teman-teman, kita masak online bersama-sama Stay tuned ya Terima kasih buat teman-teman semua dimanapun berada Sudah meluangkan waktunya bersama aku disini Selanjutnya kita haluskan bawang duonya Juga lengkuasnya Sebelum kita haluskan bawangnya Kita tambahkan minyak makan secukupnya Ini sekitar 3 sendok makan Lalu kita geprek serainya Dan kemudian kita haluskan kemiri Jadi kemirinya itu aku tumbuk saja Selanjutnya kita potong-potong ayam utuhnya Ini potongnya sesuai selera ya Aku itu jarang sekali loh motong ayam Mungkin dalam setahun itu motong ayam utuh itu Satu kali, dua kali saja teman-teman Nah selama ini aku itu belum pernah Motong ayam yang masih hidup itu motong sendiri itu belum pernah Jadi aku belum pernah pengalaman motong ayam Dan juga sudah banyak tahun teman-teman Bahkan puluhan tahun itu aku gak melihat orang motong ayam, motong pambing, motong sapi langsung gitu ya Disembelih langsung gitu belum pernah Jadi selama aku di dunia ini Aku melihat orang motong hewan itu Apa itu namanya? Ayam Sapi aku belum pernah melihat dari mata sendiri gitu belum pernah Ini channelnya lama-lama menjadi channel bercerita ini Terus kemudian setelah kita selesai motong ayamnya Ayamnya kita celupkan di air panas, air mendidih Airnya itu dikasih garam, merica secukupnya dan juga jeruk Kita cuci di air panas, di jeruk-jerukkan, di aduk-aduk gitu Biar bau ayamnya keluar Nah ini ayamnya gak dicuci pakai air panas juga gak apa-apa teman-teman Jadi itu dipotong-potong terus langsung dimasukkan gitu saja Sebelum dipotong dicuci atau setelah dipotong dicuci pakai air biasa Jadi itu sesuai selera ya Jadi setiap aku masak ayam, aku itu lebih sering ayamnya Sebelum aku masak, aku cuci pakai air panas Karena hidungku itu sensitif dengan bau teman-teman Kalau dicuci pakai air panas ini kan Ayamnya, baunya lebih berkurang Bau anis, bau ayamnya itu Jadi itu di airnya dikasih daun salam Atau pemberica, atau ketumbar Atau dikasih serai Atau dikasih bawang merah Jadi itu sesuai selera mau dikasih bumbu apa Dan setelah dicuci, ayamnya disaring Terus dicuci pakai air Digoyang-goyang gitu Biar putih-putih yang lengket di ayamnya hilang Kemudian kita masukkan minyak makan Secukupnya untuk menumis tadi bumbu halus yang kita haluskan Bawang merah, bawang putih, dan lengkuas Terus kita masukkan jahe Secukupnya, ini aku pakai jahenya itu setengah sendok teh Terus setengah sendok merica Lalu kita masukkan kunyit yang tadi kita sudah sangrai Kita aduk-aduk, kita orak-arik Biar bumbunya tercampur rata Terus kita oteng-oteng sampai bumbunya harum Setelah bumbu halusnya berubah warna dan juga harumnya maik Kita masukkan ayamnya Diaduk-aduk sampai bumbunya merata di ayam Setelah itu kita masukkan serai dan daun salam Lalu kita tutup dan kita masak ayamnya sebentar saja Jadi ayamnya kita ungkep sebentar Terus kita atur-atur Biar yang di bawah menjadi di atas Di atas menjadi di bawah Terus kemudian kita ungkep lagi sebentar Kemudian setelah ayamnya kita ungkep sebentar Kita masukkan daun jeruk Terus kita aduk-aduk Kita tambahin air secukupnya Lalu kita ungkep lagi Sampai ayamnya empuk Sampai ayamnya Dan tidak lupa kita masukkan garam secukupnya Kita tes rasa dan juga kita tambahkan penyedap rasa Ini opornya ini aku tidak pakai gula Aroma opornya ini sudah kemana-mana teman-teman Dari luar rumah itu sudah Aromanya sudah berterbangan Dan ini ayamnya sudah empuk Akhirnya ayamnya sudah siap untuk menerima santan kental Dan sayurnya ini aku mau pindahin ke kuali saja Karena wajan yang ini Kalau nanti kita tambahin santan Pasti kuahnya lebih banyak ya Jadi itu takutnya nanti Blue bear-blue bear Meletik-meletik kemana-mana Nah jadi hari ini Temanya kita masak opor ayam itu Buat pertama kali buat aku Masak online khas menu Indonesia Opor ayam Santannya sudah masuk Ini aku pakai santannya itu satu kaleng Dan tadi sewaktu kita masukin santan Aku tidak mengambil video teman-teman Lupa tidak mencet HP Nah masak opornya sudah selesai Jadi opor ini Opor pertama kali di tahun ini Tahun 2022 Sewaktu kita menumis bumbu Dan juga mengungkep ayamnya Kita pakai apinya itu sedang saja Kemudian setelah santannya masuk Kita pakai api kecil Lalu kita aduk-aduk santannya Biar itu santannya itu tetap mengental gitu teman-teman Dan kalau santannya sudah mendidih Kita matikan apinya Selanjutnya yang terakhir Kita sajikan dengan bawang goreng Enjoy Di vlog hari ini kita sudah selesai Itu tadi hari ini kita masak opor Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share Kita coba kembali di vlog selanjutnya ya Have a good day Bye Bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati